selamat jumpa di channel saya alvi audio tv kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara-cara pengetekan sebuah TR-IGPT dan TR-VET untuk zaman sekarang ini kita banyak menggunakan sebuah transistor VET dan transistor IGPT khususnya di televisi plasma dan berapa jenis TR-IGPT atau VET ini ada yang mempunyai ukuran kecil di samping itu juga ada yang mempunyai ukuran besar di samping itu juga ada yang menggunakan TR-IGPT yang ini ya SMD ini ya ini GBT-SMD juga VET SMD juga ada oleh karena itu saya ingin bagikan sebuah tutorial pengetesan TR-IGPT maupun VET yang muda ya yang muda untuk dibahas untuk TR-IGPT maupun VET ini mempunyai 3 kaki ya 3 kaki ini ini yang satu ini yang satu ini kakinya kaki G ini kaki G ya ini misalnya sebuah TR ini kaki G ini G ini kaki G ya misalnya sebuah TR ini saya gambarkan gini ya ini mempunyai 3 kaki ya ini G ini D ini S ya G ini maksudnya guide ya guide ini drain ini sauce ya maupun VET atau IGPT sama ya kakinya sama hanya hanya tergantung berbeda cara pengetesannya oleh karena itu saya ingin bagikan tutorial ini ya untuk ini VET saya menggunakan VET K2143 ya K2143 caranya kita colokan apometer ke posisi posisi ini ya posisi 10K ya posisi 10K kita menggunakan apometer analog kita hubungkan kita cek dulu antara guide dan sauce ya jadi kaki satu saya kasih kedua kita cek dulu untuk TR VET ini mempunyai jenis NPN dan PNP NPN dan PNP tidak semuanya sama untuk NPN dan PNP ini tergantung ini ya kutubnya ini ya misalnya ini ini mempunyai jenis NPN ya NPN caranya pengetesannya kita hubungkan antara guide dan dan drain ini kita hubungkan gini ini kita bolak-balik ini harus tidak bergerak ya harus tidak bergerak ya kita bolak-balik antara guide dan drain ini harus tidak bergerak tidak bergerak ya berarti VET ini dalam keadaan bagus dan untuk menentukan kutubnya guide drain ini ya drain kita kasih negatif ini berarti NPN ini hubungkan ke sauce yang positif ke sauce ini jarum tidak bergerak ya untuk pengecekannya kita konekkan kita shotkan jarum kutub positif ini ke guide ke guide gini ya ini harus bergerak ini harus bergerak nah ini harus bergerak ya kalau untuk mematikannya kita ginikan ya ini mati ya ini mati kalau untuk mengesotannya kita pakai negatif ini ya ini bergerak berarti VET dalam keadaan bagus saya ulangi lagi untuk menentukan kutub NPN dan PNPN tergantung di drain ini ya apabila drain negatif berarti posisinya VET ini NPN ya ini posisi ON ya kita matikan dengan menggunakan ini positif ke guide ini posisi mati ya VET posisi mati dan kalau untuk menghidupkannya kita menggunakan kutub positif ini ke guide ini hidup ya berarti VET ini dalam keadaan baik ya kita ulangi lagi ini ON kita matikan dengan positif ke guide nah ini mati ya kalau kita menghidupkannya lagi kita dengan posisi kutub negatif ke guide TRIGBT ya ini hidup ya nah ini VET ini dalam keadaan hidup ya ini mati ON ini ini OFF ini ON pakai ini guide nah berarti VET ini dalam keadaan hidup dan untuk TRIGBT kebetulan saya menggunakan TRIGBT dengan nilai 30J127 ya punya tipi plasma ini ya ini ini IGPT 127 sama cuma berbeda kapasitas ini ya kalau kita samakan dengan VET tadi ini mematikan VET tadi ini tidak bisa ya tidak bisa kita arahkan aku ini posisi 10K ya kita arahkan posisi 10K atau 1K yang lebih jelas 10K kita hubungkan lagi tes lagi antara guide dan grindnya dulu ya kita guide dan grindnya dulu ini posisi guide dan grind kita balik ini bagus ya kemudian kita tentukan NPN dan PNP ini misalnya PNP ini PNP ini PNP ini hidup hidup terus ini soalnya ada ada diode diode diginikan tidak mati berarti ini diode posisi VET ini NPN ya tadi PNP tidak kena ini NPN kita hubungkan lagi ini posisi ON kita kita off-kan dengan cara guide ke apa positif ini ke guide ya tiga nah ini tidak bekerja kalau kita on-kan kita menggunakan negatif ini ke guide ya nah ini bekerja dan untuk IGPT ini kita harus mengepaskan posisinya ini ya aku ya jangan terlaluan kita posisikan ke 0 ini ya bisa kita tahu IGPT ini koset atau tidak ya lagi ya ukur ini posisi ini antara guide dan dan drain ini balik-balik harus tidak terhubung kemudian kita tentukan NPN dan PNP nya misalnya ini ini positif kita kira-kira positif kita hubungkan gini kita off-kan on-kan tidak tidak bekerja tidak jalan berarti IGPT ini posisi NPN ya NPN ya ini ya NPN nah ini on on kita matikan dengan ini ya ke guide tek ini posisi mati kalau kita hidupkan dengan negatif ini ke guide nah ini hidup dan cukur jangan sampai ini ke sini ya ke notok ini ke posisi hambatan 0 kalau kita pakai 1K ini akan sedikit jarumnya ini sedikit ini on kita off-kan ini mati kita on-kan pakai negatif nah ini hidupnya cuma sedikit demikianlah tutorial yang sederhana ini mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang mengalami kesulitan dalam pengecekan sebuah FET maupun TR IGP-C dan kita dapat menentukan manakah TR FET manakah yang IGP-C salam dan sayang Tidak